Ya baik pemirsa berhati-hatilah Anda jika akan mengkonsumsi obat pasalnya seorang mahasiswi di Lampung meninggal akibat mengkonsumsi obat yang diberikan oleh mantri kesehatan setempat dan diduga obat diare yang diberikan sang mantri memiliki dosis yang sangat tinggi. Pria ini mendatangi kantor polisi Lampung Utara sehari usai memakamkan adik kandungnya Indah Nofrianti. Salah satu mahasiswa perguruan tinggi asal Bandar Lampung ini diduga tewas akibat keracunan akibat pemberian obat oleh mantri berinisial R. Selain memberikan keterangan warga jalan kesehatan Kelurahan Tanjung Manan Kecamatan Kota Bumi Selatan ini menyerahkan tiga bungkus obat pemberian mantri yang dikonsumsi korban sebelum meninggal dunia. Menurut sang kakak sebelum meninggal adiknya mengalami diare karena dianggap sakit ringan korban diantar ibu kandungnya berobat ke mantri kesehatan kampung yang tak jauh dari rumahnya. Hanya satu jam mengkonsumsi obat pemberian mantri, adiknya berdadak merasa lemas, kejang, serta mulutnya mengeluarkan busa. Keluarga pun segera membawa korban ke rumah sakit Abdul Muluk Bandar Lampung. Sayang nyawa korban tak bisa diselamatkan. Menurut pihak rumah sakit korban mengalami keracunan obat lantaran mengkonsumsi obat dengan dosis tinggi. Sementara itu pas kekejadian tempat praktek mantri ditutup dan tidak terlihat aktivitas seperti biasanya. Hari ya dihakap MNC Media Lampung Utara. Terima kasih telah menonton!